Membeli maksud kita setiap hari Disini juga sama Buku yang dia beli Setiap hari adalah Empat Jadi, kalau saya full notes Atau kata Buddha yang dapat gitu Berikutnya She is feeding Three dogs in front of the house Dia sedang memberi makan Tiga anjing di depan rumah Tiga anjingnya adalah Yang termasuk dalam Kata Buddha yang dapat dihitung Sampai sini ada yang mau bertanya Suka mas adera Kalau mereka tidak ada anak-anjak yang nanya Nah, saya mau tanya Sudah ngerti semuanya? Saya mau tanya Coba mbak Retno kasih Saya satu contoh Tentang Yang benar-benar yang dapat dihitungkan Saya Makan Eh, mau minta maaf Saya sedang memakan dua Bahasa Inggrisnya itu ya Bahasa Inggrisnya itu Bahasa Inggrisnya itu Bahasa Inggrisnya itu Bahasa Inggrisnya itu Berikutnya Berikutnya Common Nouns Atau Katanya Umum Common Nouns adalah Kebalikan dari Proper Nouns Jika Proper Nouns Lebih mengarah terhadap orang Atau benda tertentu Sedangkan Common Nouns mengarah terhadap Benda-benda yang Seperti umum Disini contohnya The happiness Cannot sin from money Kebahagiaan Oke, tidak dapat dihadiri Buang Kayak kebahagiaan ini kan Melikuti Apa? Terdeskripsi secara umum Bisa dimulikin ya? Iya, iya Terus contoh yang kedua If I feel boring So I listen the music Jika saya merasa Pusen Lalu saya mendengarkan Musik Musik juga sama Termasuk kata pegal Miss, kalau ada yang salah Saya dipotong loh, miss ya Kebetulan saya kan Menyebabkan dirimu yang Salah gitu loh Next Contoh yang ketiga I make coffee For my father Every morning Aku membuat coffee Harusnya gak dimatikan AC-nya Bagi Ini yang Iya Air condition Disini juga sama Yang termasuk dalam Tata pegal umum adalah Coffee Masihnya ada yang ditanya Enggak Enggak Mau diatur dulu? No, 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 no Just go Ada 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 Sebenernya Ini masih bersifat umum ya Ini Ini Mereka bisa dihitung botol Iya, iya Maksudnya Kalau lebih digresif dengan lagi Sebenernya ini umum ya Karena saya kan Ini kan ada isinya Memang botol apa Kalau yang umum itu kayak botol Kalau dia lebih spesifik Dia berarti Botol karet Botol gelas Botol ini Iya Anjust Maksudnya tadi Anjust itu menjelaskan yang ini Yang bisa dihitung Countable Yang satu, dua Kalau dia ke Common Bisa masuk Jadi Yes Lanjut Selanjutnya Concrete non Atau kata bunda Concrete 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 Nons Adalah Nomina Yang berhubungan Dengan Semua perasaan Yang Sini Contohnya Uncle Posey World's Leader Paman Posey Menggunakan Jaket kulit Kayak Jaket kulit Kayak bisa dipegang Ya kan Suyum Kulit apa Kulit kambing Kulit apa Terus Dapat Dirasa Suga Kulit kambing Contoh yang kedua Meat is good Protein for health Daging adalah protein yang baik untuk kesehatan Sini Daging yang sama aja sih Ya Bunda yang bisa kita pegang Bisa kita rasakan Terus yang berikutnya Sea drinks made Daily in the morning Dia Meminum susu Setiap hari Kayak susu kan kita bisa Sama aja Kita bisa pegang Kita bisa rasain Kita bisa cium Baunya Sampai sini Ada yang mau bertanya Atau saya mau Kanyain ke kalian Tadi yang Ini loh Menaukan kata benda Musik 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 Yang sebelumnya Kata benda Kebahagiaan Tapi kalau happy Tapi aku juga Mau tanya juga Kalau kayak gini Saya juga Enggak Enggak terlalu Paham yang masih baru Karena masuk Tanyaan ini Jadi aku juga Kayak happiness Musik itu masuk kata benda Bukan Musik Kayak Iya kan Itu kata benda Saya coba nanya Kebahagiaan Tapi kalau happy Happy Jadi kalau dia happy Dia adjective Sudah Happiness Iya sifat Happiness Baru dia Nounnya Ini adjectivenya Jadi music That's noun Noun Oke Makanya dibilang interesting music Musik yang menarik Pop music Itu Jadi music Disini Common Ya music Common Common Sedangkan Kalau ini Pop music Rock music Itu udah lebih spicy Oke Kalau itu Berarti Citakan dari tadi Mikir udah ya Iya Mikir udah sebenarnya Cuman Cari Bisa gak Dirimu disini aja Biar kamu bebas Bapak Indonesia Yang ini Udah kan Yang ini Tadi udah saya jelasin Oke Yes Next one Yang berikutnya adalah Abstract Nouns Atau kata benda Abstract Nomina yang berbentuk Tidak nyata Walaupun dalam Kenyataannya ada Mas Andara coba kasih saya contoh gitu Republik Ya Oke Oke Bisa jadi Contohnya disini Seperti Proverbs Tepatah mengatakan bahwa Diam itu Emas Kayak Diam ini kan Hanya gimana ya Bisa dikatakan Obstet tuh Karena kan Gak terlihat secara langsung Nyata Cuman ada Kayak Gak bisa disentuh Abis itu Cuman dia Gata gitu Antenya Kemudian yang kedua Love She is the best medicine Tertawa adalah obat Loving Loving So She is Loving is the best medicine Tertawa adalah obat yang terbaik gitu Sama aja kayak tadi Diam tertawa Lalu menangis Ya ibarat sama aja Yang berikutnya Poverty Is the biggest Problem In our country Kemeskinan adalah Masalah terbitar Negara kita It means here Ashtray means we cannot see Iya Gak bisa di Iya Gak Sebelumnya ada yang Beritain Kalau sekai Seperti itu Ilmu Ilmu? Sains Sains iya Sains 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 iya sama-sama aja Masuk dalam Abstract norms Iya iya masuk-masuk Berikutnya Uncountable norms Kata benda yang tidak Uncountable 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 Kata benda yang tidak dapat gitu Maaf lagi ya Salah ini Transmasi Uncountable Uncountable Mas Uncount Adalah Kata benda yang tidak dapat dihitung Kata benda ini Kembanyakan Hanya memiliki bentuk singular Atau tinggal Namun Ada beberapa yang Hanya Yang hanya memiliki bentuk plural Di sini Di sini saya akan memberikan contoh There is No fresh water In this area Tidak ada air bersih Di daerah ini Benda yang tidak dapat dihitung Jadi Bisa 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 Spesifikasi Bisa 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 menjalankan kalau benda itu kalau bernya cinta namanya percintaan loving loving berarti nam dong hati apa ya perasaan pernah dibahas tau miss maksudnya karena gak bisa dihitung dengan cinta itu gak bisa dihitung wihihi hati banget i don't know i've never said about that missy ngambilnya kalau dia membuat dia ke noun ke verb dia noun dia ini verb loving can be as a noun makanya sudah dibuat loving loving disini sebagai subjek loving can berarti disini loving sebagai subjek yang have a verb gak itu gak bisa kalau ketanggungan ini sedang dilakukan mencintai oh kalau sedang mencintai i am loving you itu present tense i sebagai subjek i'm loving as a verb kalau mencintai i love you dia present tense makanya dibilang disini i as a subjek love verb you noun tapi kalau kita buat loving itu jadi noun love loving sama seperti improve jadi kalau improve improve as a verb improving can be as a noun atau desire 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 i desire you to be my boyfriend okay for example keinginanku my desire okay go on tapi itu mulai dulu bisa gak digerikan love gak bisa bisa ada sih satu cintaku hanya untuk diri iya tapi loving itu memang anangnya tapi love kayaknya kamu butuh begitu itu lanjut iya aku gak ngomong master master of love lanjut lanjut contoh yang ketiga i buy this rice in the market masak sama aja sama aja lah oke berarti 1 liter 1 karung iya masak kita berarti sesuai dengan ukurannya tadi yang kemudian selanjutnya collective noun call it big noun adalah kata benda yang digunakan untuk menyatakan suatu nama kelompok atau kumpulan terdiri dari lebih dari satu orang besar kata benda ini dapat berupa orang hewan, benda, atau abstrak misalnya kalau di club bola itu kayak Liverpool, Manchester United dia termasuk kelompok yang lebih dari satu orang jadi contohnya ketika saya visit when i visit the Pringseo exhibition 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 yesterday i bought a pair a pair of souls souls ketika saya mengunjungi pameran Pringseo kemarin saya membeli sepasang sepasang sepatu ada yang mau ditanya sepasang ini kenapa bisa masuk dalam collective noun kenapa nah ya masanya kita beli sepatu cuma satu jadi kan dia dua masuk dalam satu kelompok bisa dimengerti gak sih? bisa lah ya yang kedua aku keliatan gak mereka sangat antusias untuk masuk basket sekolah mereka sangat antusias untuk masuk ke grup basket sekolah kayak gini kan grup basket sekolah biasanya terdiri dari berapa orang 12 orang seberapa orang gitu kan jadi di dalamnya itu kan lebih dari satu orang makanya dia dikatakan sebagai grup satu orang itu solo jadi bener gak miss? iya selanjutnya i was an english teacher and i also teach group dance saya guru bahasa inggris dan saya mengajar kompok tari apa bedanya kalau i was beneran an english an english dengan ayah an english what is the differences between i was an english an english between ayah an english eater As you can mention here, here, I was an English teacher. Well, Miss, I am an English teacher. Is she correct? Correct. So what is the difference? I was an English teacher and I am an English teacher. So, B. Why does it mean B? If B is here, was, then the B is here, and. N Gak perlu pake apa? Jadi disini I, N, Institute dan gitu deh gak perlu N Ya pake, pake N Emang? Tapi pake N, pake N Tapi kan sama-sama disini Miss, maksudnya Sama-sama to be ya? Sama-sama to be, bedanya apa? Saya... Tendang Tendang? Yang mana disini? Tendang? I was I was I was I am Really I was I was I was Yang Yang I am itu Ya sudah sayang No I was an English teacher, it means already finished Now, I'm not English teacher I was an English teacher, maksudnya Sudah selesai, belum mau bahasa Inggrisnya Sekarang saya tidak mau bahasa Inggris lagi But here, I am an English teacher, it means now I am still Still So guys, this is again present tense, this is past tense So, to be There is 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 And Are Is And Was Were Are Are Who were So, remember For example They For example Three of you They were my friend They are my friend They are my friend They are my friend, it means now you are my friend So, when you are using this is and are, it is present tense, so remember I am an English teacher, it means now I am still teacher, right? English teacher, but I was an English teacher, it means I am not English teacher more, just was, that's finished So basically Is Is Yes Because Is 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 berikutnya adalah berikutnya adalah iya bener berikutnya adverbs 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 pak guru adverbs kata keterangan adverbs adalah kata keterangan yang berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap verb atau kata kerja atau tindakan kegiatan yang dilakukan oleh subjek kalimat adverbs selalu memberikan keterangan kata kerja dan kadang kata sifat atau adjective hal ini yang membedakan dengan kata sifat yang mempunyai fungsi utama sebagai penjelas atau tidak contohnya the man sings the song beautifully pria yang menyanyikan lagu indah dan i will tell you which one do you prefer beautiful or beautiful 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 so this is beautiful the man sings the beautiful pria yang menyanyikan lagu kenapa di muli masuk film adverbs adverbs ada yang tau gak tau sih saya gak perlu jelasin lagi kan contohnya kedua se move slowly se move se move slowly and speak quietly se move slowly and speak quickly quietly 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 kalau tadi yang kamu bilang quickly itu lincau tapi dengan cepat ini quietly dengan tenang dengan diam kalau quicker quicker lebih cepat cepat lebih cepat dia bergerak perlahan dan bergerak dan diam tahu lah ini oke miss cepat kenapa ini beauty bully miss beauty bully menjelaskannya sings bagaimana dia bernyanyi bagaimana berarti jawabannya the man sings the song beauty bully so remember adverb is to answer the question of how how jadi kalau misalnya kan gak selamanya beauty bully itu gak selamanya di dalam kalimat itu selalu pakai ly selama di selalu pakai beauty bully bully atau quietly atau girl bully worst udah bisa worst best oke so kalau sing the song sing the song kenapa sing the man is a subject sing gak ada adverbnya because song here is a object sing the man is a subject all people make the project carefully semua orang membuat proyek ini dengan hati-hati semuanya ya pertanyaannya bagaimana sih mereka itu membuat proyeknya di mana hati-hati atau enggak itu jawabannya carefully akhirnya adalah objectives objective objective adjective adalah kata yang digunakan untuk menerangkan noun ataupun noun yang dapat berupa orang interperson tempat binatang benda ataupun concept abstract contohnya today salt be bitter then yesterday hari ini better better than yesterday bither itu pahit lebih pahit jadi kalau kamu salah ngomong orang berarti disini bayang gak bilang apa days hari ini hari ini hari ini you should be say better become become beater do you know beater beater yes come on today salt be bitter should be better beater better than yesterday hari ini harus lebih baik dari hari kemarin yes better itu kan harus lebih baik jadi kita bagikan untuk kebatinan hari ini gitu kan hari ini misal kita dapat nilai A dapet nilai B hari ke depannya kita kan harus lebih baiknya itu bisa dibenet ini sih yang mau so here it means better maksudnya itu menerangkan today so it comes from good 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 maksudnya baik lebih baik better paling baik best so it comes from good good next dead woman cannot stop seeing Ariel handsome face wanita itu tidak bisa melihat wajah teman saya Ariel sampai disini gimana daya aneh apa ini yes this word is so expensive makanan ini begitu mahal berarti ya brother brother sister aku ngomong sama mas Sandra selanjutnya conceptive 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 adverbs conceptive adverbs menyatukan dua pemikiran menjadi satu kesatuan tiap klausa yang dihubungkan oleh conceptive adverbs dapat terdiri sendiri sebagai sebuah kalimat klausa yang pertama diikuti oleh sebuah tanda titik atau koma terkadang dapat tanda koma setelah conceptive adverbs sampelnya ini my mother wanted to buy a new dress however my sister however 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 my sister wanted to buy a new blouse to buy to buy to buy a new blouse disini gimana however that's the constructive adverbs ya kata pengantar jadi yang kedua my mother enjoyed getting a new smart enjoy 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 my brother enjoyed getting a new smartphone which one do you prefer getting or getting 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 new smartphone never tell